Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara upgrade atau cara mengganti kernel ya di firmware rere stb jadi disini saya menggunakan le8 ya sebagai bahan contoh ya temen-temen namun perlu saya sampaikan untuk di firmware ap edition jika ingin ganti kernel seharusnya sebaiknya expand space dulu ya temen-temen karena tidak bakal muat dengan cara ini karena di ap di sini tuh spasenya sangat kecil ya seperti itu temen-temen nah baik di le8 ini kita akan mengganti kernelnya menggunakan luci app amlogic ya temen-temen jadi nanti file IPK nya saya sertakan juga di deskripsi seperti itu nah baik sebelum kita lanjut kita ke harus upload dulu ya luci app amlogic nya ya temen-temen jadi kita masuk ke sistem dulu kemudian ke file explorer nah jika sudah berada di file explorer kita klik upload ya temen-temen ke upload nanti saya sertakan di deskripsi kedua file ini ya Oke jika sudah terupload seperti ini kita langsung buka terminal ya temen-temen kita buka terminal coba kita ping dulu ya apakah koneksi bagus ya bagus ya baik kita langsung ketik ls dulu ya temen-temen dipastikan bahwa kita berada di folder eh yang ada file IPK yang habis di upload tadi temen-temen nah baik di sini sudah ada ya file nya luci app amlogic dan luci libfs jadi langsung kita opkg update dulu ya ya temen-temen opkg update dan kita tunggu sampai selesai opkg update nya kemudian kita langsung install nantinya nah baik berhubung di sini hanya ada dua file IPK jadi tidak apa-apa kita pakai cara simple ya temen-temen temen-temen untuk menginstallnya jadi caranya opkg install bintang titik IPK kemudian spasi dash dash force seperti ini ya jadi gunanya adalah jika ada dependency kernel dia akan di bypass dan akan terinstall dengan baik ya temen-temen jadi seperti ini kemudian kita ketik enter nah ini adalah dependency kernel sebenarnya modul-modul ini sudah ada ya temen-temen namun kernelnya yang tidak cocok nah baik di sini sudah ada tulisan configuring pp configuring luci libfs configuring luci app amlogic berarti semua sudah terinstall ya temen-temen ketiga file ini sudah terinstall yang satunya ini diambil dari reponya reponya openwrt dan yang dua ini diambil dari yang kita upload tadi nah baik di sini kita langsung masuk ke sistem dan luci app amlogic itu harusnya ada di sini ya temen-temen namun belum muncul nah baik kita langsung Hai commandments hala yah tiket jalan mungkin verified seperti ini dan coba saya cari nah ini sudah muncul ya temen-temen Kita langsung klik saja seperti ini kemudian eh kita langsung menuju ke tape plugin setting yah temen-temen nah baik eh kita setting disini ya temen-temen set version branch nya jadi base open wrt nya apa base kernel nya itu kita pakai terserah temen-temen ya mau pilih yang mana yang cocok tapi saya lebih sarankan ke 5.4 karena 5.10 itu kurang stabil ya temen-temen di rrstb jadi kita upgrade 5 pakai 54 ya temen-temen seperti ini nah disini jangan lupa dicentang auto write bootloader nya kemudian di set file system tipe kita pilih btrfs kemudian save and apply nah baik jika sudah kita langsung menuju ke online download update kita klik nah kemudian di kernel yang sekarang adalah 5 154 150 ya temen-temen jadi kita akan update ke 54 juga tak namun kita belum tahu 54 berapa yang terbaru sekarang jadi kita klik cek dulu ya nanti akan ada informasi untuk kernel 5.4 yang terbaru nah disini sudah kelihatan latest version adalah 5.4.172 yang sebelumnya 5.4.150 nah baik langsung kita klik download dan akan ada proses download ya temen-temen ini lumayan agak lama sih ini ada bootfile coba kita ulangi ya jika terus-terusan seperti ini bootfile ini sebenarnya kemungkinan minta di reboot dulu ya temen-temen OpenWrt nya minta di reboot dulu jadi kita reboot dulu ya temen-temen oke nah baik disini memang kadang error jika ditunggu seperti itu ya temen-temen kita langsung login saja kemudian kita masuk ke sistem amlogic service dan berhubung tadi kita sudah setting disini jadi kita langsung saja ke online download ya temen-temen dan kita langsung klik update sistem kernel ya kita tunggu lagi kemudian kita klik download nah jika masih error seperti ini berarti kita harus update manual aja ya temen-temen jadi banyak cara jangan ter apa terpaku di satu cara ya misalnya sudah terbentur seperti ini kita harus pandai-pandai mencari cara lain temen-temen Oke kita langsung klik manual update ya kemudian disini kita klik nanti juga disertakan ya untuk mentahannya Oh belum ada ya temen-temen mentahannya Oke kita langsung ke websitenya pop-up dulu dan kita mencari eh Kernelnya disimpan dimana ya Oh nah disini ada tulisan kernel kemudian ada folder pub kemudian ada folder stable nah disini kita lihat nah ini ada yang paling tinggi ini adalah 54172 ya temen-temen kita klik kemudian yang kita harus download adalah file boot kemudian ke DTB amlogic dan terakhir adalah modul cukup ketiga file ini ya temen-temen jadi disini sudah ada tiga file boot dulu kita download boot kemudian selanjutnya adalah DTB amlogic dan yang terakhir adalah modul Oke kita download ketiga file nya ya temen-temen baik jika ketiga file nya sudah didownload kita tinggal upload ya melalui manual upload ini Hai jadi pertama-tama boot dulu boot Ayo kita upload seperti ini nah jika error seperti ini berarti kita harus cari cara lain lagi temen-temen kita masuk ke file explorer kemudian kita masuk ke folder mnt ya mnt nah disini ada mmcblk1p4 jadi kita pilih yang blk1p4 ya temen-temen jangan 2p4 tapi 1p4 nah disini kita upload jadi boot boot dtb amlogic dan modul ya Oke kita upload ketiga file ini temen-temen Oke sudah sukses terupload semua kita kembali masuk ke amlogic service ya kemudian ke manual upload and update kita tunggu dulu nanti akan terbaca disini ya nah baik disini sudah eh kelihatannya yang sudah kita upload barusan temen-temen jadi tinggal kita klik replace open wrt kernel ya temen-temen klik seperti ini dan kita tunggu proses update-nya jadi dari 54150 kita upgrade ke 54172 jadi kita tunggu aja ini akan otomatis restart jika sudah selesai temen-temen jadi tenang saja memang agak lama ya disini clik lagi cikllä nilai 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 Nah disini kita sudah bisa lihat sudah ada tulisan restarting ya Jadi disini memang butuh kesabaran teman-teman Karena tidak ada indikator prosesnya jalan atau tidaknya ya Jadi kita hanya dituntut untuk bersabar dan menunggu sampai ada tulisan restarting Nah tadi kita lihat koneksi saya sempat terputus Berarti ini sudah proses reboot ya Kita tunggu sampai terdeteksi kembali dan kita langsung cek kernelnya apakah sudah berubah atau belum Baik sudah terhubung kembali langsung kita klik lagi ya halaman depannya Kemudian kita login Dan kita cek Nah betul ya teman-teman disini sudah terupdate ke 54172 Yang tadinya 54150 Coba kita pastikan melalui terminal Nah disini sudah kelihatan juga ya teman-teman Sudah terganti ke 54172 Jadi seperti itu ya cara ganti kernel di RARE STB Terutama di firmware limited edition ya teman-teman Mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkannya juga Soalnya kita masih sama-sama belajar-belajar ya teman-teman Nah baik saya rasa cukup sampai disini ya Jadi seperti itulah cara mengupgrade kernel di RARE STB Terutama di limited edition Dan seperti yang saya katakan tadi Untuk HP edition itu Spacenya terlalu kecil Sehingga harus Diexpand dulu ya teman-teman Baik menggunakan Departed di Linux Maupun diexpand melalui diskmanager Ini sudah ada tuturnya juga di channel ini ya teman-teman Untuk memperbesar kapasitas ruang penyimpanan Atau memanfaatkan kapasitas yang tersisa di SD cardnya Seperti itu ya teman-teman Baik saya rasa cukup sampai disini Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton